jadi kita bisa coba lah dan ini tingkat kesulitannya beberapa juga sudah mirip-mirip seperti yang di UAS jadi ya bisa inilah merepresentasikan ya apa yang kita inginkan jadi yang pertama adalah kita kita punya yang pertama mana tadi soalnya kita punya R itu suatu ring komutatif R itu adalah ring komutatif dengan elemen satuan ya di situ terus mau memperlihatkan ideal yang dibangun oleh X ya jadi apa itu ideal yang dibangun oleh X kita punya Rx ya di sini ya di Rx jadi Rx ini bentuknya apa ya kita pakai ini ya yang definisi biasa saja jadi ideal yang dibangun oleh sesuatu dan konteksnya adalah ring komutatif kalau ringnya tidak komutatif tentunya lebih komplikated kan karena kita harus mempertimbangkan perkaliannya itu dari kiri dari kanan terus bangunnya itu juga ya agak berbeda tapi kalau disini kan konteksnya relatif lebih sederhana jadi ini bentuknya tentunya dia jadi X dikali dengan suatu polinomial dimana polinomialnya ini ini ya di ayu kenapa jadi ini Rx ya jadi kalau kita lihat bentuk bentuk seperti ini jadinya seperti apa jadinya adalah ya gini A0 ya kan kalikan X ya kan tambah A1 X kuadrat tambah A2 X pangkat 3 dan seterusnya sampai AN X pangkat N plus 1 ya dimana AI nya itu anggota dari R jadi sederhananya seperti itu terus yang kedua kita ingin mendeskripsikan ring faktor Rx diperkan dengan itu ya apa bentuk dari Rx diperkan dengan ini jadi gimana ini kita punya suatu polinom ya kan kita punya polinom bentuknya misalkan ini ya ada A0 plus A1X plus blablabla ANXN ya kan terus ini kita pluskan dengan yang disini tadi dimana AI nya anggota R kan tentunya dan kita lihat sebetulnya yang bagian belakang ini dia kan jadi ya sebetulnya kan dia anggota dari ini ya anggota dari yang X nya ya kan kita tahu ya kalau kita punya di ring polinomial ring polinomial yang ada di ring faktor jadi kita punya A plus B di bar gini kan jadi A bar plus B bar kan makanya kalau kita punya bentuk ini dia kan sebetulnya dia sama saja seperti A0 plus ini ya enggak ditambah dengan yang bagian belakang itu kan jadi A1X plus blablabla plus sampai ANX pangkat N gitu kan ditambahkan dengan X ini dimana AI nya anggota R jadi jadi ini itu ya sama saja ya enggak karena dia anggota dari ya idealnya tadi yang dibangun oleh X tadi ya jadi kita punya bentuk apa disini bentuknya adalah A0 plus X dimana A0 nya anggota R jadi seperti itu lah sederhananya ya ada yang mau ditanyakan mungkin sampai ini kalau di rumah ya ya mohon dimaklumi ya oke ada yang mau ditanyakan mungkin tidak ya cukup jelas ya semoga bisa memperjelas juga tentang ring polinomial pada khususnya jadi kita punya yang ketiga yang ketiga ini adalah apakah nah Rx diperkan dengan gitu yang dibangun oleh X itu isomorfis dengan R terus disuruh untuk menjelaskan jadi yang mau ditunjukkan apa ini Rx diperkan dengan ini isomorfis dengan R ya jadi apakah dia betul berarti kan salah satunya kita bisa menggunakan ini langsung jadi tidak harus pakai teorema utama homomorfisme jadi bisa kita tunjukkan ada isomorfisme dari yang ya di kiri ke yang kanan kan dan idenya kan saya rasa cukup jelas ya isomorfismenya apa jadi isomorfismenya kan jelas disitu ini cara pertama ya dari cara pertama kita bisa buat pemetaan itu dari Rx ya kan per ini ya ini kurung sikunya jadi gak siku lama-lama ini siku siku ini ke R ya kan misalkan kita punya bentuk A plus ini ya kita petakan ke A ya kan jadi kira-kira bisa gak ini menunjukkan dia isomorfisme halo atau dibalik kalau misalkan kesulitan jadi kalau mau dibalik kan juga gak apa-apa kan jadi isomorfismenya kan harus dari kiri ke kanan ya dari kanan ke kiri juga boleh oke jadi kita buat disini dari R ke mana ini Rx per ini yang dibangun oleh X kita punya disini misalkan R lah ya kan ini kita petakan ke R plus X ya kan ya jelas ya jadi saya tuliskan ide yang saja untuk pengejauhan tahan juga istilahnya ini untuk menjabarkan keseluruhannya nanti bisa di ini sendiri ya jadi pometaannya ketika kita punya R1 sama dengan R2 jelas ya jelas ya kita punya R1 dikurang R2 ini 0 dia anggota dari sini artinya apa R1 plus ini dia sama dengan R2 plus ini ya kenapa karena ya sekali lagi definisi dari kesamaan 2 buah elemen di ring faktor kan seperti yang di atas tadi ya artinya kita punya disini berarti F dari R1 sama dengan F dari R2 jadi kesimpulannya F nya pemetaan terus yang kedua home nya jadi kita punya apa F dari R1 plus R2 itu kan jadi R1 plus R2 disini pluskan dengan ini ya dan ya jelas ya dari sifat yang ada di ring faktor kita punya dia sama dengan R1 plus ini ditambahkan dengan R2 plus ini jadinya apa ya F R1 ditambah F R2 terus bagaimana dengan perkaliannya perkaliannya ya kurang lebih sama kan dengan tadi R1 kali R2 plus X kita punya disini R1 X ya kan di ya bener ya R1 plus X ya kan dikalikan dengan R2 plus X gini ya kan dia sama seperti F R1 dikali F R2 ya terus home nya selesai terus tinggal yang ini ya jadi ini F nya home ring terus tinggal yang bagian injektifnya dan juga sur injektifnya kira-kira injektifnya gimana ini ada yang tau kok terdiam semua ya ini kan gak susah kan ya PSA kan nyatanya yang ikut tutorial gak terlalu banyak kan artinya kan sebagian besar sudah pada bisa jadi relatif mudah kan karena hanya ini ya hanya deal dengan sifat-sifat dari impunan kan sebenarnya kan jadi kita punya apa ini subjektifnya berarti kan kalau kita punya R1 tidak sama dengan R2 maka F R1 tidak sama dengan F R2 ya ya kan atau di sisi lain kita juga bisa melihat kalau kita punya R1 F R1 sama dengan F R2 ya kan kita punya apa disini kita punya adalah R1 dikurang R2 ya kan plus X ya kan ini ini sama dengan 0 plus X gini ya ya kan berarti R1 dikurang R2 2 anggota dari ini oke halo 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 oke ya jelas ya ini jangan-jangan saya disconnect ini gak ada suaranya sama sekali oke iya cek 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 apakah suara saya terdengar oke ya oke oh berusaha memahami oke sip jadi kita mau menunjukkan injektifnya artinya kita menunjukkan kalau petanya sama trapetanya juga harus sama padahal disini kita tahu R1 dan R2 itu apa R1 dan R2 itu anggota R kan jadi kalau dia anggota R sekaligus disini jadi sama-sama anggota R kan jadi degrinya kan degrinya 0 ya ya kan kalau kita pandang dia sebagai polinomial jadi degri dari ini R1 kurang R2 itu kan 0 ya ya kan dan dia juga anggota itu berarti artinya apa R1 harus sama dengan R2 jadi itu yang ketiga dan kita tambah halaman lagi yang terakhir adalah mau ditunjukkan apa surjektifnya jadi surjektifnya ya sudah berarti diambil kita ambil kalau kalau misalkan kita punya apa yang di kanan itu kan R plus gini ya ya kan ada R anggota R sedemikian hingga FR itu ya ini tadi ya ya kan selesai ya jadi yang ini tadi injektif yang disini tadi ini surjektif jadi kita punya kesimpulan F nya itu adalah suatu isomorfisme yang artinya apa kita punya R di perkan Rx ya tadi ya Rx di perkan dengan ini isomorfis dengan R ya itu cara pertama ya kan kita bisa langsung menunjukkan dengan ya adanya suatu isomorfisme terus yang kedua gimana jadi silahkan pilih salah satu ya jangan gini ya kalau pas ujian jangan dua-duanya dituliskan jadi salah satu saja cara kedua kita bisa menggunakan ya teorema utama homomorfisme ring ya jadi ya ada yang mengatakan isomorfisme ring sama saja lah jadi kita punya bentuk kan disini ada Rx kita bawa ke R terus kita punya disini Rx per ini ya terus kita punya bentuk seperti ini ya jadi secara umum kan kalau kita punya ini ring nya jadi misalkan ini kita punya R nya terus ini R aksen ini R per sesuatu misalkan per I itu kan kita punya bentuk seperti ini ya enggak jadi R ke R per I itu kan ada homomorfisme natural terus kalau ada F nya disini Epi dan I nya itu kernel F jadi kalau dua ini dipenuhi artinya apa kita bisa menemukan suatu isomorfisme epimorfisme dari R per I ke R aksen jadi ini juga sama targetnya adalah kita ingin mencari epimorfisme dari mana Rx ke R dan kita mau menunjukkan ini adalah kernel dari F nah bagaimana cara membentuknya ya tentunya yang harus kita pikirkan apa jadi dibentuk pemetaannya itu dari Rx ke R nah ini kira-kira apa ini kalau kita punya Px dibawa ke siapa supaya dia jadi balik ke ring nya supaya X nya itu hilang kan jadi yang X kuadrat yang X pangkat 3 dan sepuluhnya semuanya hilang jadi paling wajar adalah kita bawa ke P0 ya karena kalau kita punya polinomial bentuknya A0 plus A1X plus A2X kuadrat dan seterusnya ketika X nya kita ganti 0 kan ya semuanya hilang kecuali bagian A0 nya kan dan jelas dia ini anggota R kan jadinya jadi pertama pemetaannya jadi kalau kita punya Px itu sama dengan Gx ya jelas ya di sini ya P0 itu jelas sama dengan G0 artinya ini hanya idenya saja ya jadi kalau nulis lengkapnya silahkan ditulis ulang jadi artinya apa kita punya F dari Px itu sama dengan F dari Gx jadi kita punya F nya itu pemetaan terus yang kedua kita mau menunjukkan homenya homenya bagaimana ada yang tahu ini saya pengen ini sih memanfaatkan fitur polling sih cuma oke nanti kalau butuh polling saya coba ini ya kemarin waktu tutorial yang PLM itu ternyata menarik ya jadi seru ada polinomialnya ya jadi ini nah kita mau menunjukkan dia homomorfismaring ya jadi ya homenya itu kan mempertahankan penjumlahan kan jadi kita coba lihat ini ya jadi apa kita mau melihat F dari Px ditambah Gx ya ya kan jadi mungkin lebih mudahnya kalau kita ini dulukan ya ya kita definisikan dulu jadi Px nya misalkan bentuknya P0 plus P1x plus blablabla Pn x pangkat n terus Gx ya misalkan kita punya G0 plus G1x plus blablabla plus Gm x pangkat m ya karena kan gak harus sama kan dekirinya ya jadi kita punya apa F dari Px ditambah Gx ya kan dia jadi apa ini jadi dia jadi P0 plus G0 kan ya gak atau ini ya kita jumlahkan dulu ya jadi ketika dijumlahkan kan dia jadi ini ya kita punya P0 plus G0 P1 plus G1x dan seterusnya lah nanti belakangnya silahkan di definisikan sendiri artinya disini jadi P0 plus G0 ya kan dan P0 ini adalah F dari Gx dan G0 ini adalah F dari Gx jadi kita punya dia mengawetkan operasi penjumlahan nah ini supaya ada dua arah ini sudah selesai atau belum nih untuk menunjukkan homomorphism ringnya silahkan ya coba diisi pollingnya apakah kita bisa menyimpulkan kalau ini adalah suatu homomorphism ring saya sekalian ingin mengecek yang ikut tutorial itu yang menyimak berapa kan jadi kalau ada 12 disini artinya kan mahasiswanya ada 11 tapi kalau misalkan yang respon itu di bawah terlalu sedikit ya jadi dipertanyakan ya yang respon baru 2 ini cuma iya dan tidak kan tinggal di klik kalau kemarin waktu PLM sampai 80 persen lebih 90 persen ada ya jadi oke lah cuma iya dan tidak ya apakah sudah cukup ini untuk menunjukkan suatu homomorphism ring oke 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 ya masih lumayan banyak yang ini ya wah ada yang menjawab ya oke gak apa-apa sih yang penting berpartisipasi aja ya oke ya jadi saya N ini ada 2 yang menjawab ya terus ada 7 yang menjawab tidak jadi kalau konteksnya ini adalah homomorphism group kita hanya punya satu operasi ya tapi kalau kita ingin menunjukkan dia suatu home ring ya kan ya otomatis dua-duanya mengawetkan kedua operasinya juga harus ditunjukkan artinya apa ya ini masih belum cukup untuk menunjukkan dia suatu home ring masih perlu kita tunjukkan satu lagi yaitu per kali kiannya ya jadi ya samalah kita punya disini bentuk P0 dikali G0 ditambah blablabla tapi kan yang efek cuma yang bagian depannya karena yang lain kan ada X nya dan X nya kan nanti kita ganti 0 makanya ini tinggal P0 dikali G0 jadi kita punya dia jadi FBX dikali dengan F dari GX ya jadi kita punya F nya ini home ring ya jadi ada yang mau ditanyakan mungkin tidak ada terlalu cepat gak sih kalau terlalu cepat tolong disampaikan ya soalnya ini jumlah soalnya lumayan banyak jadi harus agak ini agak ekstra ya oke jadi kita sudah menunjukkan home nya oke ya aman ya tidak terlalu cepat ya jadi sudah ada yang feedback jadi selanjutnya adalah apa FB ya berarti FB nya kan berarti subjektifnya ya jadi kira-kira apa ini jelas ya karena kita punya di R sini ini berarti kalau kita punya R anggota R ya kan kita bisa ngambil apa jadi diambil ya sudah bentuk ini aja R plus X gitu kan dia ada di Rx ya kan karena karena punya satuan ya berarti kan X ada di situ kan sedemikian hingga F dari ini sebenarnya terserah sih mau apa kan mau diambil R sendiri juga gak apa-apa ya jadi F dari R plus X itu kan jadi R plus 0 ya ini sama dengan R kan jadi subjektifnya dapat terus yang terakhir adalah kita ingin melihat kernelnya jadi kernel dari F ya jadi kernel dari F itu adalah semua yang ada di domain jadi semua polinomial di sini yang ada di ini ya di Rx iya kan dimana apanya kita punya P0 nya ini apa kernel itu kan semua yang dibawa ke 0 ya jadi yang dibawa ke 0 0 yang di R ya jadi ini saya tulis definisinya dulu lah jadi F dari PX ini kan sama dengan 0 di R ya ya kan definisi dari kernel jadi kita punya di sini PX di Rx dimana apa kita punya dari definisi F kita kita punya P0 itu sama dengan 0 di R ya kan nah nah kalau kita punya P0 nya 0 artinya apa bentuk PX nya ini dia akan sama dengan X dikalikan sesuatu ya dimana GX nya itu di Rx oke karena ketika X nya kita ganti 0 hasilnya jadi harus 0 kan apapun ini ya jadi ya bentuknya mau gak mau harus X dikalikan sesuatu kan karena ketika X nya ganti 0 ya sudah jadi kita punya dia nilainya jadi 0 dan ini by definisi tadi jadi dia sama dengan ini ya yang dibangun oleh X jadi kesimpulannya adalah berdasarkan yang teorema utama homomorphismaring kita peroleh apa Rx diperkan dengan X dia isomorphism dengan R jadi itu cara menggunakan teorema utama homomorphismaring jadi bisa milih mau langsung ditunjukkan ada isomorphismar atau bisa pakai TUHR itu nomor 1 nomor 2 jauh lebih sederhana jadi kita langsung ya ada yang mau ditanyakan mungkin jadi enggak ada ya oke jadi kita langsung nomor 2 kita punya R nya bentuknya Z plus Z ya kan Z plus Z mau ditunjukkan polinomial yang bentuknya itu 1,0X di Rx punya tak hingga banyak root ya jadi kita punya 1,0X ya di apa ini Rx nya jadi kita perlu cek apa ini 1,0 dikali ya kalau X nya kita misalkan ini ya root nya atau akarnya misalkan bentuknya A,B lah ya kan jadi kita cek 1,0x berarti ini dikali A,B sama dengan 0,0 ya artinya apa di sini kita punya A,0 ini sama dengan 0,0 berarti kita simpulkan dia A nya harus 0 tapi B nya terserah kan dan kita tahu B itu anggota Z berarti banyaknya B yang mungkin ya kan ada apa sebanyak tak hingga ya jadi kita punya misalkan himpunan A yang bentuknya 0,B dimana B anggota Z ya kan dia merupakan himpunan solusi dari 1,0x ya di Rx di sisi lain kalau kita cek kardinalitasnya dia tak hingga jadi artinya apa artinya kita punya tak hingga banyak yang ada di situ jadi kita punya tak hingga banyak akar yang ada di polinomial ini oke mungkin saya stop sebentar ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke nomor 3 dan 4 cukup jelas ya jadi ini soalnya sudah minggu-minggu terakhir ini jadi harusnya kan dari sisi materi sudah hampir-hampir selesai semua lah tinggal apa latihan soalnya kan mungkin masih kurang ya jadi kurang lebih seperti itu terus kita lanjut untuk yang nomor 3 jadi kita ingin menunjukkan bahwa pemetaan no nya dari apa ya no dari mana ini Z kurang 0 Z kurang 0 ke N ya ya kan karena harus Z positif kan yang di sisi kanan terus ini dipetakan A ini dipetakan ke mutlak A pangkat N ya A dipetakan ke mutlak A pangkat N nah kita mau menunjukkan dia merupakan Euclidean valuation jadi kalau kita lihat dari definisinya ya jadi disini fungsi valuasi Euclid ini slide yang saya pakai tahun lalu atau lalunya saya lupa karena waktu itu apa yang kan ada semester depan itu kan muncul lagi itu kan TSA 2 untuk mengantisipasi yang ingin memperdalam jadi dapat jatah yang ngajar itulah nah itu kita punya bentuk ini ya jadi targetnya adalah kita mau menunjukkan dua axioma yang ada di sini ya oke jadi apa yang mau ditunjukkan ya sudah uh mana kok malah ganti disini nah jadi kita ganti ini yang pertama adalah kita mau menunjukkan setiap kita ambil dua elemen jadi misalkan kita punya AB di Z kurang 0 ya ya kan nah kita mau menunjukkan pengennya ini ya tadi ya kalau dari axiomanya ya dikurang 0 berarti nggak nggak 0 kan jadi A nya nggak 0 terus B nya juga nggak 0 ya kita tahu bahwa di di Z itu kan mutlak dari A dia pasti kurang dari atau sama dengan ya ada sama dengannya nggak tadi di ini ya ada sama dengannya jelas berarti ini mutlak dari A kurang dari sama dengan mutlak dari AB ya apalagi dipangkatkan N ya jadi kita punya ini ya kan dan ya karena di bilangan bulat berarti nilai mutlaknya kan lebih dari sama dengan 1 makanya kita peroleh disini kalau ini pangkatkan N dia juga berlaku ya artinya apa kita punya NU dari A kurang dari sama dengan NU dari ini jadi jelek banget ya NU semuanya lengkungnya salah harusnya bukan cekung ke bawah ya tapi cekung ke atas ya jadi ya kan yang belakangnya kan harusnya cekung ke atas NU dari AB ya jadi itu yang pertama ya ada yang mau ditanyakan mungkin ini masih mengarah ke definisi saja sih oke tidak ada jadi bisa lanjut ya yang nomor 2 ya jadi nomor 2 kita kembalikan lagi ke definisi jadi kenapa saya pengen bahas ini tadi ya karena masih relatif ini ya basic kan jadi bisa sekalian untuk memperjelas definisi dari fungsi evaluasi yuklid dengan contoh ya berarti kan di sini ya jadi yang kedua gimana itu kita perlu mengambil 2 buah elemen dan yang kedua itu gak boleh 0 oke jadi kalau kita punya ya lagi-lagi lupa ya kita punya AB itu di Z dimana B nya gak 0 ya kan kalau kita samakan dengan ini tadi terus kita mengambil Q sama R itu di R jadi oke kita ingin berarti Q R nya itu di Z ya nantinya ya senemikian hingga apa itu kita punya algoritma pembagian jelas ya jadi ya sebenarnya ini sih kita bisa langsung kan dari teori bilangan dari teori bilangan kita tahu ya kita bisa menyatakan A ini dalam Q kali B ditambah suatu R ya kan dengan ya 0 kurang dari sama dengan R kurang dari utlak dari B ya jadi selalu bisa mau AB nya positif negatif itu pasti selalu bisa ya kan jadi kita punya bentuk seperti ini yang artinya apa kita punya dua kemungkinan ketika R nya ini 0 berarti ya sudah axioma terpenuhi kan karena dari sisi bunyinya kan kita ingin memperlihatkan ada suatu ini ya ya kan R nya 0 kan jadi jelas terus yang kedua adalah bagaimana bagaimana kalau ini posisinya itu 0 kurang dari R kurang dari mutlak dari B ya jadi ya jelas kalau kita R nya saja kurang dari mutlak B artinya apa mutlak R kan R nya positifnya disini ya kurang dari mutlak B jadi kalau kita pangkat N kalau kita pangkat N ya sama ini dipangkatkan N juga kan jadi kita punya bentuk seperti ini dan dari sini kan bisa kita simpulkan apa 0 dari R ya kan kurang dari 0 dari B ya jadi ini sesuai dengan ini axioma yang keduanya ini jadi kita punya bentuk ini dan ternyata menu yang kita punya tadi betul-betul merupakan fungsi valuasi Euclid jadi itu nomor 3 oke silahkan untuk dibaca dulu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya jadi idenya yang perlu tertulis itu ya inilah tapi kan nanti kalau misalkan ada assessment atau yang tugas untuk penilaian jadi seperti UAS jadi dituliskan lengkap saja diambil sebarang AB anggota Z dimana B nya tidak 0 ditulis saja semuanya kan akan ditunjukkan terdapat A dan R di Z sedemikian hingga blablabla blablabla tapi ide yang harus ditulis ya kurang lebih yang ada di sini itu untuk nomor 3 silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ditanyakan tidak ada oke kalau tidak ada ini ya bisa dicoba sendiri nomor 4 ini saya ingin jeda sebentar suaranya mulai serak jadi jeda 5 menit ya oke tolong dikerjakan dulu nomor 4 masing-masing nanti kita coba bahas ya nomor 4 yuk ada yang sudah ini selesai nomor 4 atau mungkin maami soalnya masih bingung oke ya mungkin saya buat polling lagi ya kayak tadi ya jadi yang sudah selesai jawab ya yang tidak yang belum jawab tidak ya yang sudah selesai siapa nanti saya pengen tahu oke silahkan oh ada yang sudah selesai oke yang sudah selesai jawab ya yang belum jawab tidak ya ini siapa nih ya sudah selesai nih atau salah klik ini oh oke oh ya mas Adi ini ya dari kelas A ya iya pak wala oke tapi setidaknya ini ya tadi ada ini kan ada tambahan beberapa hal ya terkait ini tadi kan atau mungkin yang tadi pagi enggak bisa ngikuti nah itu kan bisa sekalian mereview ini baru tiga ini yang merespon yang lain mana ini ada delapan ya separuh belum nyampe ini tadi ya saya merasa ini sih polling ini lumayan lah untuk meningkatkan awarenessnya ya jadi supaya tahu lah dari satu kelas itu seberapa banyak yang masih mengikuti apa perkuliahan meskipun ya kemarin waktu PLM kan itu berkali-kali ya saya buat polling ya ya dan tidak juga pertanyaannya sederhana juga jadi beberapa kali yang salah itu ada 75% tapi malah jadi positifnya adalah kita jadi tahu kan kekurangannya itu di mana jadi bisa lebih saya perjelas lagi terlepas ya kalau pengen benar-benar paham ya harus belajar sendiri ya tapi kan setidaknya bisa lebih membantu itu salah satu yang saya suka ya dengan polling-polling seperti ini dan hanya ya tidak kan jadi mudah untuk ini ya sekalian untuk ngecek ada seberapa banyak yang masih bergabung lah dengan kuliahnya kan oke jadi kita coba lihat untuk pembahasannya jadi kita punya kita punya nomor 4 A ini sederhana ya sebenarnya nomor 4 idenya yang sederhana tapi nulisnya nggak sederhana jadi nomor 4 itu kita kita punya ini pemetaan dari R ke S F itu dari R ke S dia epi morfisma gitu kan terus S nya itu PIP principal ideal domain atau daerah ideal utama jadi daerah ideal utama itu intinya inilah untuk setiap I ideal di S I nya ini dapat dinyatakan dalam sesuatu jadi dia dibangun oleh satu elemen saja ya jadi itu yang ideal utama dan tentunya konteksnya disini adalah daerah integral kan nah kalau kita punya suatu pemetaan jadi kita punya bentuk seperti ini kita kan tahu ya kita ada satu balikan kan jadi F inverse R ini itu kan ya semua jadi X anggota R dimana F X itu ada di S ya oke ya dan ya jelas lah ini semua tentu ada ini nya lah ada di S kalau kita lihat konteksnya di R tapi kita ingin melihat nah bagaimana ideal yang ada di S kan jadi targetnya kan ini kan untuk setiap ideal di S dia dibangun oleh sesuatu jadi ini target ya tadi ya jadi kita ambil apa sebarang I ideal di S jadi F inverse dari I itu kan berarti semua yang ada di R yang dipetakan ke I ya dan kita ingin melihat apakah dia suatu ideal atau tidak kan jadi akan di cek akan ditunjukkan F inverse ini ideal di R jadi kalau mau menunjukkan ideal bagaimana kita ambil dua buah elemen disitu R2 di F inverse I ya kan nah bagaimana dengan R1 dikurang R2 kan jadi kita punya F dari R1 dikurang R2 ini ada di mana ini karena F nya ini suatu homomorphisme kita punya dia F R1 dikurang F R2 ya dan yang ini ada di I yang ini juga ada di I makanya keseluruhan dia juga ada di I ya artinya apa artinya adalah kesimpulannya R1 dikurang R2 itu di F inverse I jadi kita punya dua buah elemen yang ada di situ selisihnya akan kembali ke situ lagi terus yang kedua adalah kalau kita ambil ini A anggota R misalkan ya terus R1 anggota F inverse I bagaimana dengan F dari A R1 ya karena F nya itu home sekali lagi jadi perhatikan bahwa F nya itu home atau epi ya tadi ya epi ya kan ya home nya sih sebenarnya yang dipakai sih homomorphismanya jadi kita punya bentuk F A dikali F R1 ya kan karena F R1 ini anggota I dan I nya ideal berarti keseluruhan ini anggota I juga yang artinya apa kita punya AR1 ini anggota dari F inverse I jadi kesimpulannya adalah F inverse I itu ideal di R ya dan terakhir adalah kita mau menunjukkan daerah ideal utamanya kan jadi ideal utamanya bagaimana ya kita tahu kalau F inverse I ini ideal di R ya kan jadi kita punya dia ini ya dia ideal di R ya ya kan R nya itu PID dan R nya itu PID berarti F inverse I ini dapat dibangun oleh suatu elemen ya ya kan jadi elemennya misalkan X ya kan nah kita mau menunjukkan apa yang I nya tadi itu dibangun oleh FX nah bagaimana cara menunjukkannya ya kita tunjukkan saja dia dua arah ya jadi tunjukkan I nya ini subset dan ini FX dan yang kedua tunjukkan ini subset dari I ya jadi yang pertama bagaimana menunjukkan I subset dari yang dibangun oleh FX kita punya yang anggota I nya misalkan bentuknya apa ya misalkan S lah ya kan jadi kita punya misalkan kita punya S ini di I ya kan terus kita punya apa karena ya ini ya ini ya kita tahu dia ada di ya kan kita berarti kan nanti ada sesuatu misalkan R di F inverse I seneminya kan hingga FR itu sama dengan S padahal R nya ini dapat dibangun oleh X kan jadi R nya ini nanti bisa kita tunjukkan R nya ini sama dengan X kali sesuatu misalkan T gitu jadi kita punya ya ini S nya ini sama saja FR R nya kan ini ya tadi R nya itu X kali T ya kan kita punya dia jadi FX dikali FT jadi artinya apa artinya ya dia dibangun oleh FX kan jadi dia kelipatannya FX lah untuk S kita tadi jadi artinya ya dia anggota dari yang dibangun oleh FX terus selanjutnya kalau yang ini kita punya misalkan S nya anggota FX ini dulu ya enggak berarti kan S nya ini dapat dinyatakan dalam FX dikali sesuatu ya misalkan sesuatunya apa ini jadi sesuatunya misalkan apalah disini misalkan T ya yang ada di situ T nya ini berarti di R ya ya kan jadi kita punya apa kita punya mau menunjukkan dia anggota I oke ya jadi karena FX nya ini anggota I oke jadi jelas ya disitu ya dari yang sebelumnya tadi kan berarti kan keseluruhan ini jelas dia jadi anggota I jadi S nya anggota I itu arahnya lah yang perlu di tunjukkan terus yang point B itu adalah kalau S nya itu PID apakah R nya itu juga PID salah satu contoh counternya adalah kita punya misalkan kita bentuk dari Z X ke Z ya kan jadi kita bisa lah membuat suatu ini jadi yang bagian ini itu jelas dia prinsipal ideal domain di Z kan setiap idealnya dapat dibangun oleh satu elemen tapi disini dia bukan PID ya dengan ya pemetaannya kita bisa ambil seperti yang di awal tadi jadi kita punya F nya itu dari ini ke Z bukan dari kita punya PX dibawa ke P0 ya jadi tadi sudah kita tunjukkan bahwa dia jadi suatu epimorfisme jadi ini counter untuk yang 4B jadi mungkin itu dulu untuk hari ini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan lain yang terkait dengan PSA 2 silahkan sekalian menunggu azannya selesai di I senemikian hingga I nya itu dibangun oleh yang artinya kalau misalkan biasanya sih konteksnya ini ya ring nya komutatif karena pembangun ini kalau ring nya gak komutatif dia ribet lah bentuknya jadi kita punya A nya ini adalah jadi bentuknya seperti tadi A dikalikan dengan sesuatu ya jadi A dikalikan R dimana A nya ya ini tadi terus ini R nya anggota apa ini anggota R atau anggota I ini anggota R ya ya kan jadi kita harus ngambil sebarang ideal yang ada disitu biasanya kesulitannya adalah penunjuan elemen yang membangun dia tadi contohnya seperti ini tadi ya jadi kita punya ini 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 semua itu kan sebetulnya kita ingin memunculkan ada ini tadi nah target-targetnya ini semua itu kan sebenarnya ingin memperlihatkan ada suatu ideal yang ada di domain kalau ada ideal yang di domain berarti ideal tersebut dapat dibangun oleh sesuatu jadi ini tadi itu yang bikin lama karena kita harus claim X nya ini ya jadi claim X nya ini kita perlu runut X nya itu apa X nya itu adalah yang membangun dari F inverse I dan nah dari sini kita ketemu oh jangan-jangan kita bisa pakai sesuatu dari X itu untuk membangun I kita kan jadi yang kita bangun yang kita pakai untuk bangun adalah F X ini jadi kurang lebih seperti itulah jadi kita ngambil sebarang ideal dulu jadi ini tadi ya kalau kita lihat urutannya ya jadi kita ngambil sebarang ideal ya kan ambil sebarang ideal jadi mungkin saya tandai dengan warna lain jadi misalkan saya tandai hijau kita ngambil sebarang ideal dulu ya kan terus selanjutnya tunjukkan dia dapat dibangun oleh suatu elemen ya jadi ini step pertama ini step kedua tapi ya sekali lagi biasanya kesulitannya adalah bagaimana menentukan elemen yang ada di dalam sini itu yang yang tricky tergantung dari kasusnya masing-masing contoh paling sederhana adalah ketika kita ingin menunjukkan yang di Z jadi kita mau menunjukkan Z itu PID gitu ya jadi kita ambil I ideal ya kan di Z oke ya jadi kita ambil ideal di Z bagaimana cara menentukan X nya kalau di sini ya kita tentukan elemen yang paling dekat dengan 0 ya paling kecil ya yang ada di situ ya ya kan jadi kita ambil A ini X nya ini kita ambil minimum dari nilai mutlak A ya kan dimana A nya anggota I ya ya enggak jadi contohnya inilah kalau kita punya bentuk 6 Z gitu kan yang paling kecilnya ya kalau enggak 6 minus 6 ya kan atau kalau kita punya 10 Z itu kan kita kalau enggak ambil 10 ya minus 10 nanti jatuhnya sama saja kan jadi kita akan tunjukkan nanti I nya itu dapat dibangun oleh X ini ya jadi kriteria penunjuan X nya ini yang untuk bangun I nya itu yang setiap kasus bisa berbeda-beda jadi tergantung dari ring nya tapi prinsipnya dua ini tadi ambil sebarang ideal tunjukkan dia dapat dibangun oleh satu elemen saja dan tentunya ya kalau ring nya punya elemen satu eh ya ya kan kalau ring nya punya elemen satuan berarti ya elemen tersebut masuk ke ini lagi ya semoga cukup jelas ya ada lagi mungkin ya sekali lagi kesulitannya itu menunjuk X nya ini jadi tiap ring bisa beda-beda setiap subring kan subring kan juga bisa dipandang sebagai ring kan nah itu nyari ideal nya mungkin bisa beda lagi ya jadi ya tergantung tergantung dari ring nya tapi secara umum hanya dua itu kayaknya di ini kan juga ada ini ya saya gak lupa tapi di akhir ini ada hubungan antara daerah yuklid dan juga jadi kita bisa lihat nah ini ternyata kalau D nya itu daerah yuklid ternyata dia dapat ditunjukkan merupakan daerah ideal utama jadi alasannya kenapa karena kita bisa lihat di sini nah kita mau menunjukkan daerah ideal utamanya kan jadi bagaimana caranya kita tunjukkan dia dapat dibangun oleh suatu elemen kan jadi kita ngambil sebarang ideal ya kan ini kan langkah pertama ya ngambil sebarang ideal terus dia memilih ini milih yang di sini sedemikian hingga penuh dari B nya itu yang paling kecil dan mau ditunjukkan I nya itu dibangun oleh D jadi ini step keduanya jadi sama alurnya sama jadi ngambil sebarang ideal terus kita nunjuk bener-bener nunjuk yang mana itu kan yang dapat membangun I kita tadi tapi sekali lagi ya kesulitannya adalah bagaimana cara menunjuknya tadi karena tidak ada patoan yang yang bener-bener ini ya bener-bener bisa digunakan untuk semuanya jadi bener-bener case by case mungkin itulah yang bisa saya jelaskan tentang stepnya terima kasih terima kasih terima kasih